Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ditahan selama 20 hari di rutan Baris Krimpori. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama, kuasa hukum Panji Hendra Effendi menduga telah terjadi kriminalisasi dan politisasi terhadap kliennya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama pada 1 Agustus 2023, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ditahan selama 20 hari di rutan Baris Krimpori hingga 21 Agustus mendatang. Atas proses hukum tersebut, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menduga kliennya telah dikriminalisasi dan dipolitisasi. Kami duga memang persoalan ini sangat-sangat cepat sekali diproses, mulai dari ditetapkan tadi dari posisi sebagai saksi, kemudian ditetapkan jadi tersangka, kemudian ditetapkan diperintahkan untuk penangkapan, kemudian dilanjutkan kepada tahapan penahanan ini dalam satu malam. Ini kita sangat prihatin bagaimana tragedi kemanusiaan ini bisa terjadi di Baris Krim, kita nggak paham, tapi kita dari awal sudah menduga bagaimana terjadinya kriminalisasi dan politisasi persoalan Pak Sepanji Gumilang ini. Hendra menambahkan, pihaknya akan menempuh berbagai upaya hukum untuk membela Panji Gumilang. Ia juga telah mengajukan penangguhan penahanan kliennya dengan alasan usia Panji sudah sepul. Penangguhan penahanan sudah kami sampaikan sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban. Ya kami tunggu harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar kemanusiaan. Karena bagaimanapun Pak Sepanji ini, pertama usianya sudah di angka 77. Jadi tidak mungkinlah seorang dalam kapasitas toko pendidik dan tentunya bisa melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang didugakan atau yang disangkakan hari ini. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brikjen Juhanda Niraharjo Puro, menyatakan belum menerima surat penangguhan penahanan Panji Gumilang. Ia juga mengatakan penangguhan penahanan adalah hak tersangka, namun penyidik memiliki pertimbangan sendiri. Alasan penyidik menahan Panji adalah ancaman hukuman kasusnya lebih dari 5 tahun penjara. Selain itu, Panji dianggap tidak kooperatif karena sempat mangkir dalam panggilan pemeriksaan dan dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Panji dijerat dengan pasal berlapis yakni penodaan agama, undang-undang ITE, dan peraturan hukum pidana tentang berita bohong dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!